Hari ini aku mau sharing gimana cara meningkatkan performa kecepatan website dari yang awalnya segini sampai jadi segini hanya dengan sekali klik saja. Nah, gimana caranya? Let's go kita bahas. Salah satu masalah yang sering kita hadapi ketika membuat website berbasis WordPress, terutama yang tanpa coding ya, menggunakan page builder kayak Elementor dan semacamnya, itu adalah kecepatan website, performa kecepatan website. Ya, seringkali website yang dibuat menggunakan page builder itu mendapatkan skor kecepatan yang rendah ya, alias ya agak lelet untuk diaksesnya. Padahal Google itu jelas bilang kalau website yang cepat itu memiliki peringkat yang lebih tinggi di mesin pencariannya dan tentunya memiliki tingkat konversi yang jauh lebih bagus. Nah, supaya itu nggak kejadian dengan website kalian, kita perlu mengoptimize website kita supaya ketika diakses itu performanya lebih cepat ya. Nah, masalahnya mengoptimize sebuah website itu nggak mudah teman-teman dan ya bisa dibilang agak ribet apalagi untuk pemula. Nah, aku udah pernah nyobain banyak plugin ya yang katanya bisa untuk mengoptimize performa website jauh lebih cepat ya, baik itu yang plugin gratisan maupun yang berbayar. Dan setelah aku cobain, itu beneran ada yang emang bisa meningkatkan performa website ya. Nggak terlalu signifikan, tapi lumayan untuk mempercepat. Cuman masalahnya tampilan websitenya itu jadi kayak berantakan gitu loh. Jadi ada beberapa area yang itu kosong, wide space gitu ya. Nah, itu jadi kayak dihilangin. Terus beberapa animasi itu yang harusnya ada di websitenya juga hilang ya. Karena ya simpelnya mereka plugin ini mengkompres sedemikian rupa lah sampai website ini jadi jauh lebih ringan. Nah, cuman mengorbankan tampilan websitenya. Dan itu menurutku agak kurang aja. Secara website kita cepat, tapi tampilannya jadi kayak berantakan. Nah, sampai akhirnya aku menemukan salah satu plugin optimasi website yang menurutku cukup bagus ya untuk mengoptimasi kecepatan website tanpa mengacaukan tampilan website. Namanya Airleaf. Jadi, Airleaf ini adalah plugin yang bisa membantu mengoptimasi website kita hanya dengan sekali klik saja. Aku udah nyobain plugin ini dan emang beneran gampang banget cara pakenya. Jadi, kita cukup install plugin Airleaf ini di website kita. Terus aktifasi, terus plugin Airleaf-nya ini bakal ngecek website kita untuk melihat apa aja yang perlu dioptimasi. Nah, ini dia langkahnya. Jadi, kita tinggal install plugin-nya, set up sebentar, dan si Airleaf-nya ini bakal otomatis mengoptimasi website kita. Jadi, nggak perlu manual configuration. Bener-bener gampang banget digunain apalagi untuk pemula. Karena di sini kita nggak butuh technical skill ya untuk ngejalanin Airleaf ini. Mereka sudah berpengalaman selama 12 tahun di WordPress, melayani lebih dari 1,5 juta website WordPress melalui produk seperti BlockVault, Malcare, MigrateGuru, WP Remote, dan tentunya Airleaf. Produk-produknya telah dipercaya dan digunakan oleh brand-brand besar seperti Toshiba, eBay, Intel, dan brand lainnya. Nah, untuk menggunakan plugin Airleaf ini, caranya kita tinggal daftar di website Airleaf, klik tombol sign up, terus kita bisa bikin akun baru ya. Masukkan email dan buat password baru di sini, terus klik sign up. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan URL website kita yang ingin dioptimasi. Oh ya, by the way, kalian perlu untuk mengkonfirmasi email ya. Silahkan buka email kalian, terus klik verify your email address. Nah, ini aku sudah konfirmasi alamat emailku, terus kita bisa add site di sini, nah terus masukkan alamat websitenya di sini. Nah, di sini aku akan coba optimasi website pribadi aku yang yokobom.com ini. Nah, sebelum kita coba optimasi, nah kita tes dulu ya kecepatan websitenya, performanya seperti apa. Di sini aku sudah buka Google PageSpeed, ya kita copy URL-nya dulu. Terus kita paste di sini, dan kita klik analyze. Terus di sini aku juga buka GTmetric ya. Nah, kita coba analyze juga teman-teman. Paste dulu URL di sini, terus klik test your site. Nah, ini sudah keluar hasil speed test-nya. Jadi, untuk di PageSpeed Google ini, website aku, performanya untuk di mobile itu 36. Jelek banget ya. Dan untuk versi yang desktop-nya itu 62. Wow, ini sangat-sangat buruk ya. Nah, kita coba buka yang GTmetric. Nah, untuk website pribadi aku yang yokobom.com ini, performanya dapat rating C 71%. Ya, masih harus di improve ya kalau dapat performa seperti ini. Oh ya, by the way, website yang yokobom.com ini, ini website personal blog aku ya, yang aku bangun pakai Elementor, teman-teman. Nah, di sini tuh banyak artikel-artikel seperti ini, yang gambarnya ini belum aku optimize sama sekali. Ini gambarnya tuh gede-gede banget. Mungkin bisa sekitar 500-700 KB ya. Karena dulu aku nggak mikirin sama sekali tentang optimasi ya. Jadi, pokoknya gambarnya harus HD, harus bagus gitu. Makanya ini performa websitenya ya agak kurang cepat juga. Nah, ini bisa dilihat untuk plugin-nya. Jadi, website ini aku bangun menggunakan Elementor ya. Bener-bener pakai Elementor. Jadi, halaman depannya ini aku desain sendiri pakai Elementor seperti ini. Dan beberapa halaman lainnya, contohnya kayak halaman rekomendasi, ini juga aku bangun pakai Elementor. Nah, sekarang kita coba optimasi ya website ini pakai plugin iRelief. Oke, kita copy dulu URL-nya. Terus paste di sini. Oke, kita klik continue. Nah, di sini aku pilih yang manual installation. Kita klik download. Oke, ini plugin-nya sudah ke-download. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard WordPress aku. Dan kemudian kita klik tambahkan plugin baru. Pilih upload plugin. Kita masukkan di sini ya. Terus, klik install now. Kemudian klik activate plugin. Nah, ini kita akan dibawa masuk ke dashboard iRelief-nya. Dan plugin iRelief ini akan otomatis menganalisa website kita ya. Jadi, kita cukup nunggu aja. Nggak perlu ada yang di-setting sama sekali. Nah, ini setelah menunggu 1-2 menit, muncul metric performa awal ya dari website Yoko Bom. Dan hasilnya itu 67. Yang mana ini hampir mirip ya dengan di Google PageSpeed ini. Ini di sini aku websitenya dapat skor 62. Di iRelief ini skornya 67. Dan kalau yang di GT metric itu 71. Jadi, skornya ya kurang lebih segituan lah ya. Nah, terus di sini masih ada keterangan konfigur site ya. Nah, ini masih loading, masih muter-muter. Jadi, plugin iRelief-nya ini masih mengkonfigurasi websitenya. Nanti kita lihat hasil akhirnya dapat performa skornya berapa. Oke, setelah nunggu beberapa menit, akhirnya prosesnya selesai juga. Jadi, ketika sudah selesai, kita akan dapat notifikasi di email seperti ini. Terus, kita bisa cek di iRelief-nya. Dan lihat teman-teman, di sini performanya meningkat ya. Dan kita bisa lihat dulu detailnya. Nah, bisa dilihat di sini. Websitenya performanya meningkat menjadi skornya 100 ya. Ini menurut iRelief. Nanti kita coba cek di Google PageSpeed dan GT metric. Kenapa kecepatannya bisa meningkat? Karena plugin iRelief memiliki semua optimasi kecepatan yang dimiliki plugin kecepatan lainnya. Kayak misalnya, caching, cdn, optimasi gambar, optimasi javascript, css, dan sebagainya. iRelief juga punya algoritma yang telah menganalisa lebih dari 5 juta halaman web. Dan terus belajar dari 100 ribu halaman website setiap bulannya. Oke, lihat di bagian ini. Di sini akan menunjukkan semua informasi sehingga kita bisa melihat berapa banyak yang telah dioptimasi oleh iRelief. Dan kita juga bisa melihat apa saja yang telah dilakukan. Lihat di bagian Page Load Comparation. Page Size sebelumnya itu 1,7 MB. Dan setelah dioptimasi menjadi 417 KB. Yang mana ini berkurang sekitar 75%. Dan itulah kenapa websitenya menjadi lebih cepat ketika diakses. Kemudian di sini ada Homepage Optimization. Ada Image Resizing. Ada WP Conversion yang mana merubah format gambar menjadi WP. Ada Image Lazy Loading. Dan kemudian kita bisa melihat hasil berapa banyak yang telah dioptimasi. Dari yang awalnya 125 KB, setelah dioptimasi menjadi 55 KB. Selanjutnya kita bisa melihat optimasi CSS juga. Dan di sini kita juga bisa melihat detail tentang seberapa banyak yang dioptimasi. Dan kita bisa lihat di sini ada 13 file yang diminimalkan dan tidak ada yang ditangguhkan. Selanjutnya ada optimasi JavaScript. Dan juga ada optimasi font. Ini sangat menarik karena banyak orang yang tidak sadar ketika kita menggunakan lebih dari satu jenis font. Itu bisa menambah waktu loading website kita. Karena file font itu bisa sangat berat. Di sini Arleaf akan mengkonversi file font ke Wolf 2 untuk mengurangi ukuran font yang di-load ke website. Dan juga melakukan font sub-setting untuk menghapus semua glips yang tidak digunakan dari file font. Sehingga bisa membuat lebih sedikit data. Selanjutnya di sini akan menunjukkan kepada kita fitur lainnya. Seperti Broadly Comparation, I-Frame Lazy Loading, Page Catching, Lighthouse Report. Dan di sini kita bisa melihat performa metrik dan mendapatkan informasi score comparison. Sehingga kita bisa mengetahui kembali optimasi apa saja yang telah dilakukan. Lihat di sini ada First Contentful Paint. Ada Speed Index. Yang mana ini akan menentukan seberapa cepat website ketika diakses. Dan kemudian di sini kita mendapatkan informasi tentang apa saja yang Arleaf lakukan. Dan kenapa mereka berbeda dari plugin lainnya. Oke, selanjutnya kita cek pengaturan optimasi. Di sini kita bisa mengontrol semua tentang optimasinya. Misalnya add custom URL for optimization. Atau misalnya kita tidak ingin melakukan cache pada suatu halaman. Dan semacam itu, kita bisa men-settingnya di bagian ini. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk javascript. Di sini kita punya kendali penuh untuk misalnya non-aktifkan penundaan javascript untuk URL tertentu dan sebagainya. Kemudian sama halnya juga untuk style sheet. Kita juga memiliki kontrol penuh terhadap gambar. Misalnya kita ingin men-non-aktifkan lazy load image. Atau misalnya kita ingin melakukan preload specific image. Karena kadang kita punya banner promosi yang ingin segera ditampilkan. Semuanya bisa di-setting di sini. Dan kita juga memiliki kontrol terhadap font juga. Itulah semua pengaturan yang bisa kita lakukan. Ini memberikan opsi kepada kita untuk mengelola website dan mengoptimasinya. Tapi sekaligus juga kita memiliki kendali penuh untuk men-setting beberapa hal yang kita ingin lakukan. Selanjutnya di sini kita bisa melihat lighthouse report. Kita bisa melihat metric performance, accessibility, dan semacamnya. Nah sekarang kita coba tes lagi menggunakan Google PageSpeed dan juga GTmetric ya. Apakah nanti beneran skor performanya itu berubah? Oke kita buka PageSpeed lagi. Nah ini aku copy ya linknya. Kemudian kita buka jendela baru dan kita paste linknya. Oke terus kita coba analyze lagi ya. Dan aku geser ke sini. Oke kita coba juga yang GTmetric ya. Kita coba copy linknya. Terus kita buka jendela baru. Paste dan kita coba retest. Ini hasil yang Google PageSpeednya sudah keluar dan wow! Wow! Luar biasa teman-teman. Lihat yang versi mobile-nya performanya jadi 100. Gila! Gila, 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 gila. Terus coba yang versi desktop-nya performanya juga jadi 100. Wah! Ini yang sebelumnya teman-teman. Ini yang sebelumnya yang di Google PageSpeednya. Ini yang untuk desktop itu 62 performanya dan mobile-nya itu 36 sebelum dioptimasi pakai Air Lift. Nah sekarang, lihat teman-teman. Jadi 100 ya. Tanpa kita harus ngapa-ngapain. Cuma install Air Lift aja. Dan yang mobile juga 100. Ini beneran luar biasa sih. Nah sekarang kita coba yang GTmetric ya. Dan performanya juga jadi A teman-teman ya. Lihat nih skornya jadi A. Performanya meningkat 91%. Yang sebelumnya itu kita dapat skor C. Dan performanya cuma 71%. Setelah dioptimasi dengan Air Lift, dapat skor A. Performanya jadi 91%. Peningkatannya luar biasa sih ini. Jujur aku senang banget ya dengan plugin Air Lift ini. Karena performanya se-powerful itu. Kalian bisa lihat sendiri tadi website aku. Di PageSpeed itu skornya dapat sekitar 60-an. Dan setelah dioptimasi pakai Air Lift ya, itu dapat skornya 100. Bahkan di mobile-nya yang 30-an ya awalnya, itu sekarang dapat 100 skornya. Nah sekarang kita coba lihat website-nya jadi berantakan atau nggak. Karena pengalamanku sebelumnya ya, menggunakan plugin optimasi seperti ini. tampilan websitenya itu jadi berantakan. Nah sekarang kita coba lihat. Oke ini websitenya ya teman-teman. Sebelum aku refresh. Jadi kalau kalian lihat di sini desain websitenya itu banyak white space seperti ini. Nah sekarang kita coba lihat. Ini aku copy link-nya. Copy. Terus aku buka jendela penyemaran baru ya. Kita coba buka. Nah kita lihat teman-teman. Di sini desainnya nggak ada yang berubah sama sekali ya. Nah masih sama semuanya. Oke ini untuk halaman depannya ya. Dan aku ngerasa ini jauh lebih ringan sekarang teman-teman. Oke kita coba lihat halaman yang lainnya. Kita coba lihat halaman rekomendasi. Dan di sini juga sama. Nggak ada yang berantakan ya. Tampilannya masih sama semuanya. Coba kita buka halaman artikelnya ya. Oke kita buka dulu blog. Terus coba kita buka salah satu artikelnya. Dan masih sama tampilannya. Nggak ada yang berubah sama sekali. Nggak berantakan sama sekali. Sekarang aku coba ke halaman e-book ya. Kita coba di sini desainnya beda. Dan tampilannya masih sama teman-teman. Bener-bener nggak ada perubahan ya. Dari segi tampilan masih rapi semuanya. Tidak ada yang berantakan. Nah tadi aku udah nyobain juga Air Lift ini. Untuk website toko online ya. Yang menggunakan WooCommerce. Nah ini dia websitenya. Kita coba buka. Dan ini hasilnya juga luar biasa. Kalian bisa lihat di sini performanya. Itu meningkat. Mendapatkan skor 99. Kita klik detailnya. Jadi sebelumnya. Sebelum dioptimasi menggunakan Air Lift ini. Skornya 64 ya. Tapi setelah dioptimasi. Dapat skor 99. Nah websitenya seperti ini. Jadi ini website WordPress. Menggunakan plugin WooCommerce ya. Toko online seperti ini. Dan ada fitur check outnya seperti ini. Terus juga di sini banyak banget halamannya ya. Karena website toko online seperti ini. Tentunya jauh lebih komplek ya. Dibanding website pribadi. Seperti yang Yoko Bom tadi. Ada halaman home shop. About. Terus juga ada menu add to cart seperti ini. Ada halaman check out juga seperti ini. Dan ini berhasil mendapatkan skor 99. Ini luar biasa banget sih. Nah untuk harganya. Plugin Air Lift ini 100% gratis ya. Untuk saat ini. Jadi gak ada biaya tersembunyi apapun. Nah kalian bisa langsung daftar nanti. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah sini. Untuk dapetin Air Lift ini. Karena ya mumpung gratis ya teman-teman. Kita gak tau kedepannya seperti apa. Tapi saat ini 100% gratis. Gak ada biaya tersembunyi apapun. So mungkin itu aja yang bisa aku bahas. Di video kali ini ya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini. Jangan lupa di subscribe channel ini. Dan jangan lupa di share video ini. Supaya lebih bermanfaat ke orang lain. Oke mungkin itu aja. Dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yoko Bom. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati